Hai guys, balik lagi di TMP Channel. Di video kali ini kita akan bahas kenapa pendapatan di Facebook yang harusnya dicairkan seperti orang-orang kemarin ya, udah pada cair, udah seneng gajian. Eh, kamunya malah ditahan. Subscribe dulu TMP Channel, biar kalian gak ketinggalan update terbaru selanjutnya dari TMP Channel dan informasi seputar Facebook dan Youtube. Guys, siapa sih yang gak pengen gajiannya lancar di Facebook tiap bulan ya? Ya, meskipun kecil gak besar, tapi paling gak kita itu pengen dong, apalagi gajian ini adalah hasil dari jeripaya kita, keringat kita sendiri cuy. Semua konten kreator setiap tanggal 21, itu pasti harap-harap cemas, berharap gajiannya. Karena di fitur pembayaran kan sudah tertera tuh ya, estimasi pembayaran kamu bulan ini sekian, bulan depan sekian, jadi sudah ada gambaran di otaknya. Ya, serunya jadi konten kreator di situ cuy. Kita bisa melihat penghasilan kita bulan depan, itu dari mulai sekarang itu sudah bisa kita lihat gitu ya. Nah, malang nasibnya ketika kita sudah tahu nih pendapatannya kita sekian gitu ya, tapi ternyata kok gak terbayarkan, malah diproses mulu. Apalagi ada yang ditahan, yang lebih parah lagi ditolak. Nah, kira-kira penyebabnya kenapa sih kok pendapatan kita itu diproses, ditahan, atau bahkan ditolak gitu ya. Jadi jangan skip videonya, Bang Temi bakal kasih tahu oke. Alasan pertama kenapa pendapatanmu itu ditahan. Menyiapkan akun pembayaran, tanpa akun pembayaran, Anda bisa menghasilkan hingga 500 dolar per fitur monetisasi, dengan maksimal 1.500 dolar pada 3 fitur. Jika belum menambahkan akun pembayaran dalam 6 bulan, Anda akan kehilangan dan dibebaskan dari semua hak untuk menerima semua pendapatan Anda. Jadi Facebook sendiri tuh punya kebijakan ya cuy. Kalau kalian sudah ada notifikasi untuk mengisi akun pembayaran, segera isi. Karena ketika gak kamu isi, selama jangka 6 bulan, itu bakalan hangus. Itu buat mereka yang belum mengisi akun pembayaran. Sebenarnya kalian tanpa menyiapkan akun pembayaran pun bisa mengumpulkan dolar. Bisa. Kata Facebook ya, bisa. Jadi dibatasi sampai 1.500 dolar tiap 3 fitur. Misal, Reels 500, Bonus 500, dan InStream 500 gitu ya. Nah, ketika kalian belum menyiapkan akun pembayaran, 1.500 dolar ini bisa kalian capai di masing-masing fitur ya, di 3 fitur tersebut. Tetapi, ini dibatasi dalam jangka waktu 6 bulan. 6 bulan kamu ditunggu-tunggu untuk menyiapkan akun pembayaran. Tapi, ketika dalam 6 bulan tersebut kamu masih belum juga menyiapkan akun pembayaran, otomatis pembayaran yang kamu kumpulkan, pendapatan yang kamu kumpulkan itu, itu bakal hangus. Kecuali kamu sudah daftar akun pembayaran itu beda lagi. Oke, yang pertama disitu. Yang kedua, kenapa pendapatanmu ditahan? Karena biasanya, Facebook itu kan sensitif nih. Ketika kalian mengubah akun pembayaran, itu otomatis pendapatanmu bakal ditahan. Apalagi kalau kalian mengubah di waktu-waktu genting. Misalkan pembayaran kan tanggal 21 nih. Nah, ternyata di tanggal 21 atau tanggal 20 atau tanggal 23-nya, kamu tiba-tiba mengubah akun pembayaran. Biasanya kamu ke BRI, ternyata kamu pindah ke Mandiri atau kamu pindah ke Paypal misal ya. Itu akan statusnya menjadi ditahan. Ya memang nggak lama, cuma 5 hari. Paling mentok ya seminggu. Tapi kan sayang banget cuy. Kita udah nunggu hal-hal gajian kayak gini. Ternyata kamu malah melakukan sesuatu yang malah menghambat gajianmu sendiri. Ya, Facebook juga punya alasan supaya mengamankan akunmu sendiri cuy. Akun pembayaranmu. Takutnya Facebook ini melihat ada tindakan yang tidak wajar. Siapa tahu akunmu diretas dan dia mencoba mengubah akun pembayaranmu. Nah, makanya Facebook menanggukkan beberapa hari gitu guys untuk memvalidasi kembali, oke? Nah, alasan yang ketiga kenapa pembayaranmu ditahan. Bisa jadi pembayaran yang kamu hasilkan dari konten-kontenmu, itu di dalamnya masih ada proses pengklaiman hak cipta dari orang lain. Pemegang hak cipta belum membuat keputusan terkait tindakan yang ingin diambil pada konten yang dimaksud serta kepemilikan konten yang ditemukan di video Anda belum ditentukan. Jadi Facebook harus menunggu keputusan klaim dulu. Nah, pembayaran ditahan terkait dengan masalah hak cipta itu biasanya maksimal 90 hari. Baru ada keputusan cuy. Lama banget kan ya? Pembayaran mungkin juga tertunda atau ditolak jika terdeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan atau penipuan. Ini karena Facebook mendeteksi adanya perilaku curang atau tindakan penipuan ketika kamu mengumpulkan pundi-pundi uang dalam kontenmu. Entah kamu pakai VPN luar negeri, entah kamu pakai VPN jenis apapun, entah kamu menggunakan suntik, tayangan, intinya segala sesuatu yang kamu lakukan dan terdeteksi invalid traffic. Dan ini bakalan mengancam pembayaranmu cuy. Dan ini fatal banget. Tambang pembayaran minimum Anda belum mencukupi dalam periode 1 bulan. Ketika kita sudah mengumpulkan 25 dolar via Paypal atau 100 dolar via rekening, itu otomatis pembayaranmu akan dibayarkan di bulan berikutnya. Misal, kamu mengumpulkan 100 dolar di bulan Januari, otomatis bakal dicairkan di bulan Februari. Kalau misalkan Januari kamu cuma mengumpulkan dolar 92, otomatis bulan Februari nggak bakal cair. Tapi, di bulan Maret bakal dicairkan ketika di Januari dan Februari sudah mencukupi sampai ambang minimum 100 dolar. Jadi dihitung terakhir kali kamu full 100 dolarnya. Misal, Januari 92 dolar. Terus Februari, misalkan cuma 50 dolar. Kan diakumulasi, jadi berapa itu? 100 lebih kan? Otomatis cairnya di Maret. Jadi, Januari tambah Februari cairnya di Maret. Prinsip gajian di Facebook itu kayak gitu guys. Jadi, dihitung yang paling terakhir saat mengumpulkan 100 dolar. Normalnya, gajian di Facebook itu setiap tanggal 21. Bisa tanggal 22, bisa tanggal 23, bisa tanggal 24. Bisa mundur sampai 5 hari. Bahkan 6 hari pernah loh kemarin itu ya pas waktu cuti bersama. Jadi, bukan serta merta tanggal 21 pas langsung gajian. Gak seperti itu ya. Bisa pas, bisa juga lebih dikit. Tergantung dari masa libur bang ya. Mungkin pas tanggal 21 hari Minggu, libur. Nah, itu dia guys beberapa alasan kenapa pendapatan Facebookmu ditahan. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran baru buat kita semua. Supaya kita melakukan hal-hal positif di Facebook ini guys. Karena kita ingin berkreasi dengan hal-hal yang wajar. Yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan Facebook. Oke, itu aja yang mau Bang Temi sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau ada pertanyaan, langsung komen di bawah. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax